Thomas Doll gelisah karena Witan Sulaiman Persija Jakarta bakal pincang Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll tengah dibuat khawatir dengan kondisi Witan Sulaiman Macan Kemayoran bisa pincang karena sosoknya Kondisi Witan Sulaiman ternyata sedang tidak baik-baik saja Buntut keputusan Thomas Doll menariknya keluar dari pertengahan laga melawan PSS Sleman Witan Sulaiman hanya memainkan 59 menit saja saat Persija Jakarta melawat ke markas PSS Sleman Stadion Maguwarjo Jumat 4 Agustus 2023 Thomas Doll memasukkan akbar Arjun Shah untuk menggantikan Witan Momen itu ternyata merupakan tanda awal kondisi yang mengkhawatirkan Pasalnya pelatih asal Jerman itu saat ini sedang dibuat kelisah oleh Witan Kondisi sang pemain disebut sedang tidak baik-baik saja Macan Kemayoran bahkan terancang pincang karena Witan diprediksi bakal absen Saat Persija menjamu Borneo FC di pekan ke-7 Liga 1 2023 Thomas Doll pun berharap Witan baik-baik saja Sehingga dapat dimainkan saat melawan tamu dari Samarina mendatang Jika dilihat dari layar kaca televisi Witan terlihat berjalan pincang saat meninggalkan lapangan pertandingan Saya berharap Witan tidak kenapa-napa karena tadi sempat saya ganti Kata Thomas Doll Kegelisahan es pelatih Borussia Dortmund itu terbilang wajar Mengingat peran krusial Witan dalam squad Persija terlebih semenjak bermain di posisi baru Semenjak pekan kedua kompetisi Witan dipercaya Thomas Doll mengisi wingback kiri Persija Siapa sangka keputusan itu membuat sang pemain mengeluarkan performa terbaiknya Bahkan dengan posisi tersebut Witan mampu mencetak 4 asis termasuk salah satunya ketika melawan PSS Lehmann Jika Witan sederah maka daftar pemain Persija yang absen juga bakal bertambah setelah 2 pemain lain terpaksa harus menepi Dua pemain yang dimaksud adalah Marco Simic dan Hansa Muayama Sraikar Kurasia bahkan harus melakukan kontrol sampai keluar negeri karena cenderanya Thomas Doll saat ini tengah menanti kedatangan kembali kedua pemain tersebut Simic dan Hansa Muayama disebut akan bergabung Saya menunggu kedatangan Simic yang akan bergabung dengan tim secepatnya ujar Thomas Doll Selain itu Hansa Muayama juga akan kembali imbulnya Bukan tidak mungkin absennya Witan Sulaiman karena cenderah bisa memberi dampak buruk bagi Persija Jakarta Yang saat ini bertengger di peringkat kedua klasemen Setelah sempat berada di puncak klasemen selama satu malam Sebelum tergeser Madura United dengan selisih 2 poin Untuk anda yang menyukai video ini jangan lupa tinggalkan subscribe, like dan komen di video ini Terima kasih